Pemirsa jurnalis surat kabar lokal, harian Metro Manado tewas mengenaskan. Korban ditemukan dengan 14 luka tusuk. Sebelum tewas, korban dihadang sekelompok pemuda berbekal senjata tajam. Jasad Rio Linggotu, jurnalis harian lokal Metro Manado, ditemukan tewas di Jalan Danmogot, di Kalabaru, kota Manado, Sulawesi Utara. Saat ditemukan, kondisi korban mengemaskan. Persiwa yang terjadi pada minggu pagi tadi sempat diketahui seorang pengemudi angkot. Korban yang berada di atas motor dihadang dan dianiaya 6 orang pemuda tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Kabar tewasnya, Rio Linggotu mengundang reaksi rekan-rekannya sesama jurnalis di kota Manado. Setelah diotopsi, jenazah korban diantar menuju rumah duka di kampung Banjer. Sempat terjadi kericuhan saat iring-iringan rekan dan keluarga korban melewati kampung Tikala Baru. Beberapa pengendara motor membunyikan keras gas motornya sambil sesekali berteriak. Hasil yang dilakukan rekan dan keluarga korban di kampung Tikala ini diduga terkait dugaan. Jika kelompok pemuda misterius yang diduga menganiaya serta membunuh korban berasal dari kampung Tikala Baru. Sebelum periswa ini terjadi, sempat terjadi perselisian antar kampung Banjer tempat tinggal korban dengan warga kampung Tikala Baru. Kedatangan jenazah korban disambut istiris keluarganya. Sementara dari hasil otopsi rumah sakit Prof. Kandau Manado, Sulawesi Utara, diketahui korban tewas akibat 14 luka tusukan di tubuhnya. Kepolisian daerah Sulawesi Utara masih melakukan penyidikan terkait dugaan tewasnya Rioling Gotu, jenalis surat kabar lokal, harian metro di Manado. Michelle Dejongker, Manado, Sulawesi Utara.